Bok, open Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kita Bertiga, Triuk Wekwek Puyyan, Yulili, Diana Azumi Dan Wong Ganteng satunya Amarto Sandro Jabrik Malam ini kita akan membahas apa Puyyan? Kita akan membahas yang lagi sedikit Menghebohkan dunia Persilatan Yang berada di Hongkong Yaitu dengan adanya Mbak, oh iya Pupunya mulus keliatan Mbak Kartitit Mbak Kartitit Mbak Kartitit Kasmu ke api, Mbak? Oh iya, pilih lah Mau pesen lah, Mas Patangmu kok asik dari Mbak Kartitit Kalau dulu adalah Mbak Sri Tutit Dan sekarang Mbak Kartitut Dan selanjutnya adalah Targombes Oke Terus selain Mbak Kartititut Apalagi? Mbak Kartitut terus TKI TKL 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 Di Makal doang Di Hongkong Di Hongkong Terus sempat spiral Nah makanya Jadi Ini ada tiga tema Kebetulan Minggu besok Tanggal Jumat itu kan juga tanggal Barat Jadi nanti sekali kita bahas Tanggal Merah Hongkong ya Libur 1 Tori Solido juga Oke Jadi yang pertama kita bahas dulu Tentang Mbak Kartitit Kayak gitu ya Janiver tapi bukan Janiver Lopes Ada apa dengan bulan Mei Mbak Patitia Mbak Patitia cek ya Suara kami diterima dengan baik Dan benar apa enggak Di tempat sangga Jelas enggak suaranya Suara kita yang Biasanya gembleber Oke Mbak Pajok Pajok keselat kolkas Oke keselat kolkas Mantep ini Mbak Mojok-mojok Bapaknya enggak keselat Tolongan ini loh ya Tolong dicek ya Suara kami Apakah bisa didengar Dan diterima Jelas sebelum Sebelum kita Melanjutkan Membahas Oh jelas oke Wis Mbak Pajok Jelas oke Kita bahas tentang Mbak Kartitit Mbak Kartitit ya Jangan sebutin nama lengkap ya Oke Mbak Kartitit Kalau nonton Sebenarnya kita ingin Ngobrol sama-sama Menghadirkan sama Enci Ya kan Kalau bersedia saja Kita coba nanti cari Cari kontaknya Mbak Kartitit Kita takon Saudara kontrak Oh dia ada ya Iya kapan itu Pas di acara Pak Putu berdua Oke Mbak Bro Konde Tolong Kita difasilitasi Untuk ketemu dengan Mbak Kartitit Mbak Jennifer Biar enak loh Kalau ngomongin Enggak ada orangnya Kan enggak asik Kalau ngomong ada orangnya Kan fair Jangan kayak kalian lain Yang ngomongin Enggak ada orangnya Kalau kita kan ada Buktinya video Ya aku yang lihat Ya kan Kita kan ada bukti video Yang mungkin bisa Menjadi sebuah saksi Kalau menurut Samen gimana Buyan Mbak Kartitit? Ya itu kan Salah satu dari hobi Dan Merasa seneng Dengan dunianya Seperti itu Seperti itu Seperti itu Kalau saya sebenarnya Apapun istilahnya hobi Walaupun itu dipandang mata kurang sedap Kayak gitu ya Enggak ada masalah Kayak gitu kan Yang jelas konsekuensinya Yang jelas konsekuensinya Kalau memang ada Seperti ini Boom Di dunia medsos Di job majikan Kayak gitu ya konsekuensinya Harus siap menerima hujatan Karena memang Video yang diviralkan Istilahnya yang seperti itu Yang membuat viral tuh Sebenarnya kan bukan Mbak Kartitit sendiri Tapi teman-teman yang Meng-share Video tersebut Akhirnya kan menjadi Sebuah pemberitaan Yang digoreng Digodok Di tim Tiapain semuanya Bahkan sampai dibakar kan itu Kan sebenarnya ya Meskipun itu Kalau menurut teman-teman Bajunya memang ya Pulgar gitu Terus Ya kadang Melakukan itu Di tempat umum Kalayak umum Terus akhirnya kan Ada yang memberikan Penilaian Baik dan tidak Gitu Ya itu kan ya Pribadi masing-masing Ya pribadi masing-masing Sampai menghujat dia Semoga di Interminit majikannya Padahal Interminit Majikannya Itu kan tergantung Dia cara Bekerjanya Kalau dia Tidak ada pengaruh Kriminal Tidak ada pengaruh Dengan hal-hal yang Terlalu open Kayak gitu Jadi kalau menurut Aku sih Ya itu Hadiah ya Jangan terlalu Menggoreng Menggodok Mau mendoakan Dia mendapat Bidaya atau tidak Itu kan urusan Dia dengan Tuhan Yang menciptakan Dia sebagai manusia Kita gak boleh Menghalkimi Mbak Tipit Secara Frontal Bahkan secara Membabi buta Kan lah menurutku Menghabiskan energi Ya gitu loh Ya malah membuat Kayak Semakin digoreng Semakin digoreng Semakin sedap Kayak gitu Dan yang digoreng Itu adalah Teman kita sendiri Teman kita sendiri Bagian kan juga Tidak mau nyinggol Kan gak mau nyinggol Semento Enggak Meskipun dia Akhirnya menjadi Godokan gorengan Di grupnya majikan Itu kan Menurutku Ya majikan Sengkurang kau Ya Majikan yang Mungkin ada yang Terkadang ada Kem yuksin Kan gitu Kayak gilani Kan gitu Kan Jangankan Kita-kita Ya mungkin Titolnya Sebagai TKW Pekerja rumah tangga Mungkin dipandangnya Sangat rendah Sekali Jangankan TKW Banyak kok yang di luar sana Seperti itu Kayak gitu kan Karena ini adalah hak pribadi Masing-masing Kayak gitu loh Istilahnya kan Mereka-mereka kan Tidak menggoreng Tidak mengatakan Sebangsanya sendiri Untuk menghilangkan Hats Apalagi terus sampai Menghujan tak karo-karo Akhirnya kan menghabiskan Inet juga sendiri Kalau menurut kamu Gimana Sandro Mbak Titit Tak pikir aku Kau sudah di satpam Kita sampai dulu ya Ini Mbak Pati Mbak Pati Thea Bapak Hijau Keselat Kulkas Yang masih nonton Mbak Hotlajiu Malam sekali live-nya Mas Sandro Iya Sampai ini Mbak Kartitit Sambil 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 Semuanya Mau istirahat Di tempat tidur Barangkali Notifikasi bunyi Dan ngomong Bahas tentang Mbak Kartitit Mbak asing Gwedi-gedi katanya Mbak Mbak Kartitit Itu loh yang Jennifer yang joget-joget Mbak Joget perjelas lah Mbak Kartitit aja Biar mereka Pelataran Karena kita kan Gak ngajak Confirm Mbak Kartitit beneran Kalau kita ngajak Mbak Kartitit beneran Kita ngomong Sesuai dengan Dengan Namanya dia Kalau enggak Jadi Sebenarnya Gini loh Don't make Don't make Stupid people Famous Aku kan Pencintanya Smart people Don't make Stupid people Famous Jadi Jadi Apapun yang Dikerjakan Sama orang lain Anda semuanya Boleh Ngomentari Anda Boleh Mencaci Semuanya Anda Boleh Memaki Sesuka hati Sama yang Tapi ketika Itu Merugikan Pihak Orang lain Anda Yang kena Masalah Sebenarnya Bukan orang itu Ini Jamannya Sosial media Jadi Orang mau Bertingkah Laku Model apa Itu Bebas Tapi Karena Kita Memang Menganut Azaz Peradaban Timur Ketimuran Enggak Pantes Tapi Kalau kalian Mau Nasihatin Dia Cari Nomernya Cari Telefonnya Ngomong DM Semuanya DM Baik Jadi Karena Sampai Mau Ngambil Simple Dan Sederhananya Dan Itu Nggak Sampai Ke Dia Ataupun Mungkin Itu Sampai Ke Dia Dan Dia Don't Respon Tapi Kalau Sampai Mbak Kat Titit Boleh Nggak Aku Silaturahim Ketemu Duduk Depan Aku Udah Menyampaikan Kan Sudah Diajarkan Sama Rosuh Tegurlah Mereka Dengan Cara Cara Yang Baik Nah Kalau Kalian Naikin Ke Sosial Media Berarti Kalian Tidak Apa Namanya Ya Aku Bilang Bukan Bukan Sok Menggunakan Kata Itu Tapi Kan Kalau Kalian Punya Panutan Tanjeng Rosul Ya Paling Tidak Ikutilah Caranya Beliau Jadi Kalau Mengkritisi Sesuatu Jangan Asal Comot Yang Ada Dan Terlihat Datenglah Silaturahimlah Ngobrolah Yang Baik Kautin Itu Hal Yang Bener Terus Seenaknya Dicomot Dinaikan Dikasih Caption Malu-Malui Negara Terus Dibahas lagi Lebih Malu-Malu Mana Sama Koruptor Jadi Kehancuran Atau Kejelekan Mbak Kartitit Itu Kalau Dibandingkan Para Koruptor Kenapa Kalian Enggak Mengujak Koruptor Aja Yang Jelas-jelas Yang Jelas-jelas Merugikan Kalian Merugikan Kita Sebagai Rakyat Indonesia Tapi Yang punya Tiktok Yang Punya Kontak Pribadinya Atau Yang Berteman Merasa Bertemanan Di Facebook Kan Ada Messenger Atau Apa Di DM Aja Daripada Terus Bikin Grup Ini Merasa Mbak Terus Merasa Mbak Kartitit Ada Yang Doakan Semoga Terminit Majikan Semoga Dapat Itayah Semoga Mendoakan Semoga Jelek Atau Ini Dan Itulah Daripada Kemal Melati Manusia Bukan Asal Nyomot Gambar Apa Semua Terus Dikoment Itu Boleh Itu hak Kalian Tapi Itu Tidak Menyelesaikan Persoalan Tanpa Memperkerudkan Nah Itu Membuat Jadi Bola Api Semakin Besar Semakin Besar Bola Selju Semakin Besar Nah Yang Satu Membuat Satu Sisi Mbak Kartitit Jadi Viral Bagus Keren Cara Viral Kan Pak Dongan Nah Tapi Yang Memviralkan Ini Teman Berarti Mbak Kartitit Terima Kasih Buat Kalian Juga Yang Relah Berat Mengeluarkan Energinya Untuk Memhujat Atau Apapun Sampai Kemtoahan Apa Ngemasukin Komen-komenan Ngemasukin Ke Grupnya Masjikan Lagi Itu Kan Aku Pikiranku Pikiranku Gak nyampe Pikiranku Gak nyampe Asli Gak nyampe Aku Mau tau aja Mungkin Karena Itu Budaya Kekepuan Kita Bang Bangsa Kita Kepo Yang 62 Itu Kekepuan Terus Wadung Hucat Rame Rame Gosip Kalau Ada Yang Gosok Tapi Sekali Lagi Kita Disclaimer Bahwa Kita Tidak Membela Apa Yang Dilakukan Mbak Kartitit Kita Tidak Membela Tetapi Kita Cuman Ayo Kalau Seandainya Mau Mengingatkan Kita Telepon Barang 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 Kita Inbox Kita Kasih Tahu Jadi Seperti itu Saya juga Punya Video Apakah Video Aku punya Wawancara Dengan Temen Kita Yang Bekerjanya Tidak Pada Semestinya Dan Dia juga Bercerita Aku juga Ngomong Boleh Saya Up Kalau Saya Mau Cari Viral Kan Tak Abis Tapi Saya Maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Ini Temenku Ini Bangsaku Itu Aje Bangsa Saya Malam Mbak Mbak Gadis Desa Ngintip Jempolnya Cuman Satu Wah Seru Kayak Aku Capek Banget Malam Ini Pamit Dulu Oke Mbak Ong Laju Besok Bisa Ditonton Sampai Aje Mbak Gadis Desa Nyimak Sambil Lihat Eh Mbak Nuri Halo Halo Kesayangku Oke Aku Cuman Nyebut Dalam Hati Bener Kata Si Dedy Corbusier Don't Make Stupid People Make It Famous Aku No Comment Cuma Amit Amit Aku Yodolan Joget Aku Yodolan Joget Tapi Di Bar Bapak T.P.A. Ya Gak Apa Apapun Jadi Kita Selalu Seperti Itu Ya Saya Gak Bicara Bilang Tapi Saya Cuman Ngikut Omongannya Deddy Corbusier Aja Dan Kita Suka Seperti Itu Dan Saya Sebenarnya Juga Berkiblat Kesana Jadi Kalau Ada Sebuah Permasalahan Aku Panggil Dulu Aku Ajak Omong Dulu Aku Harus Cari Datanya Dulu Aku Harus Bisa Ngomong Sama Orangnya Dulu Baru Aku Bikin Konten Itu Itu Tipe Saya Dari Dulu Bahkan Saya Mohon Bisa Ngomong Dengan Mbak Yuli Riswati One Years Satu Tahun Saya Nunggu Pengen Ngomong Sama Dia Baru Dibalas Yang Kemudian Dideportasi Mbak Yuli Riswati Saya Tunggu Sampai Satu Tahun Baru Saya Bisa Dan Anda Tahu Di Video Saya Satu Frame Sama Konsuletor Ya Saya Sebenarnya Menunggu Waktu Itu Mbak Jadi Ketuanya Perma Karena Tiga Orang Itu Jebolan Organisasi Yang Sama Dan Saya Benar-benar Pengen Menggali Dan Berbicara Sama Mereka Saya Tunggu Momen Itu Tidak Tidak Harus Hari Ini Sekarang Lagi Ramainya Mbak Kartitit Kalau Mungkin Bisa Jadi Dua Tiga Bulan Lagi Saya Bisa Ngobrol Dengan Mbak Kartitit Kita Kupas Saya Kupas Tuntas Dan Jelas Walaupun Beritanya Sudah Lewat Sudah Ketutup Lain Oke Berarti Ini Konklusinya Terhadap Mbak Kartitit Ya Sudahlah Berarti Teman-teman Yang Memang Mau Meramaikan Teman-teman Sendiri Yang Merasa Terganggu Matanya Sampai Katanya Merusak Nama Baik TKW Hongkong Memang Nama TKW Hongkong Dari Dulu Memang Baik Di mata Majikan Kan Mesti Si Salah Nolak Dinilai Gini Tapi Kan Kita Fokus Saja Sama Pekerjaan Kita Selama Kita Baik Sama Majikan Ya Udah Fokus Saja Sama Pekerjaan Kita Sendiri Kalau Aku Nggak Rusak Justru TKW Hongkong Mbak PMI Ku The Best Menurut Ku The Best Soalnya Coba Denger Nggak Cerita Yang Nggak Boleh Libur Suruh Kerja Terus Nurut Itu Kan Mungkin Satu Sisi Orang Bilang Itu Goblok Tapi Saya Bilang The Best Satu Itu Terus Yang Kedua Nek Cuti Nggak Oleh Suha Cuti Berarti Mereka Akan Butuh Berarti Kemampuan Kalian Itu Memang Dibutuhkan Sama Mereka Pertaruhkan Sama Majikan Sampai Pulang Sekarang Setengah Satu Pagi Tidak Diterpon Majikan Nah Jadi Oke Mbak Nuri Lali Tidak Jempol Aku Oke Terima Kasih Luar Biasa Kalian Semuanya Istimewa Mbak Gadis Desa Mbak Pak Pati Dan Mbak Nuri Yang Ada Di Syir Ya 16 Juta Manusia Jadi Sekali Lengki Bawa It's Oke lah Apapun Yang Mau kalian Perbuat Di Sosial Media Silahkan Cuman Kalau Ada Image Bahwa TKW Itu Jelek Yang Menyebabkan Kalian Sendiri Yang Berita Buruk Berita Like Jawabannya Kalau Berita Buruk Berhenti Di Kita Jangan Ditambah Share Lagi Jangan Dibunggu Lagi Jangan Ditambah Lagi Berhenti Ke Kita Sendiri Sudah Kita Berdoa Atau Skip Berhenti Di Diri Kita Sendiri Jadi Tangan Kalian Komenan Kalian Itu Yang Justru Walaupun Itu Sekali Lagi Hak Kalian Itu Hak Dan Kebebasan Kalian Mau Melakukan Itu Ya Ya Gak Gak Aku Cuma Gak Banyak Minum Minum air Comberan Emang Kena Santet Oke Mbak Kartitit Semangat Buat Mbak Kartitit Kalau Mbak Kartitit Nonton Saya Mau Ngobrol Sama Sampai Mbak Kartitit Mudah Mudah Dengan Dengan Ngobrol Sama Sampai Biar Teman-teman Itu Tahu Keresahannya Mbak Kartitit Sebenarnya Itu Apa Sehingga Dia Melakukan Hal Seperti Itu Kan Orang Kalau Orang Itu Selalu Selalu Bagaimana Bukan Kenapa Dia Melakuin Itu Pertanyaannya Selalu Itu Bagaimana Mereaksinya Bukan Kenapa Sampai Ada Apa Dan Bisa Nggak Kita Ngajakin Ngomong Dia Terus Aku Tanya Sama Kamu Kenapa Kok Perut Sampai Gendut Saya Kamu Berikan Kebahagiaan Kalian Kalian Yang menyebab Saya Nggak Jadi Bahagia Ya Yang Menderita Urus Kering Selera Umur Anda Kok Bagus Kali 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 Aku punya suami Aku Menang Dia Mbak Nyamuk Mbak Mbak Karli Terima kasih Telah Menghebarkan Membuat cerita Bagi kita Semuanya Mudah Mudah Sampai Mbak Karli Menghabiskan Tenaga Teman Teman Menyerap Tenaga Apalagi Ada yang Bisa Dibaik List Sepertinya kayak gini kan gak ada rumusnya Yang berhak membacklist kan juga alasan-alasan kuat, kriminal Biasanya kalau kayak gitu Orang ngomong aja banyak yang telanjang di NTR kok Oke Mbak Kartitit selesai Di menit keberapa ini? Sake tok ya Sake tok ya Kesegian kali 21 menit yang lalu Lalu yang kedua Seri aja gak di blacklist loh Ini tau berarti Mbak Sri Utatrat Mbak Sri Utatitut Oh ya ya itu kan yang Ratu Youtube Tapi ya kabarnya gimana ya? Ratu Bakwan Goreng Ya mudah-mudahan udah jadi istri bupati Alhamdulillah Biar makin Karena ini orang-orang Bikin orang yang jalan kesan dong Jadi Kalian itu Buat Pahala buat mereka Jalan juga buat mereka Kita gak habis-habis ngomongin Mbak Kartitit Kenapa kalian gak ngomongin diri kalian sendiri aja Oke Selesai dengan Mbak Kartitit Kita berubah wujud Tema baru Tema baru ku ya Tema baru yang kemarin juga sempat viral Menghiburkan Jagad Raya Sosmed Ya Yang berada di grup-grup BMI Khususnya Job cowok Job cowok ya Sudah diantar nyampe ke Hongkong Terlantar Dan nyampe ke Hongkong Terlantar Yang nantar hilang Tanpa pegampakan tanpa uang Ya katanya ada uang 30 dolar atau 20 dolar itu ku ya Dan kebetulan ketemu sama salah satu Mbak Indonesia Mbak Indonesia Mbak Indonesia yang mau membelikan tiket untuk pulang ke Indonesia Karena takutnya mas ini sedikit kayak Oling Bingung Shock Kaget Oke disclaimer lagi ya Kita tidak mencari sumber informasi langsung ke dia Kita Kita membahas saja Kenapa kejadian itu Terulang Jadi jangan manusianya ya Kenapa hal seperti itu terjadi Jadi kita tidak fokus kepada manusianya Tapi kita fokus pada kejadiannya Karena Orang yang sedang Orang yang rata-rata Orang yang paling dianggap pola berpikirnya rendah Itu yang ngomongin orang Tapi kalau orang yang berpikiran sedang Itu orang yang ngomongin kejadian Nah orang yang berpikiran tajam Bagus Keren adalah orang yang membicarakan ide Itu tiga Itu itu filsafat ya Tapi tidak apa-apa Kita sekarang menjadi orang yang di tengah Jadi membicarakan Tentang sebuah fenomena Fenomena kenapa terjadi seperti itu ya Kita bahas kenapanya Bukan orangnya ya Kalau kenapanya menurut saya Kita tidak akan tahu ya Karena yang kejadian kan tidak ada di sini Yang tahu kenapanya kan yang persangkutan Cuma kita hanya bisa Penganalisa Atau Mengimbau untuk teman-teman yang mungkin Kepencot Atau benar-benar kepingin Kerja ke Hongkong Itu benar-benar 1002 Kesempatannya Yes Kesempatan 1001 Tukan 1002 ya Satu Mas Rio Satu Didi Yang kita tahu Yang kita tahu Yang kita tahu Masih banyak sih sebenarnya Ada Ada Itu software atau bukan ya Ada Si Deplote by Deplote by Deplote by Satu Tiga Jadi yang 1003 Yang kita tahu Masih banyak sih sebenarnya Masih banyak Juga Kalau dibandingin Antara yang Tertipu untuk saat-saat ini Selepas Hongkong dibuka ya Untuk turis Itu banyak berita yang Wah Katanya Hongkong banyak job Banyak habisan juta Blah-blah-blah Kayak gitu Kesempatannya itu kan sangat Langka lah Jangan tergiur lah Kalau Hongkong itu Jangan tergiur Ya memang kita Gak bisa yang tahu dia Tapi kan kita bisa Menganalisa Karena kan kita Membicarakan Kenapanya Terjadi lagi Kenapanya itu terjadi Kenapa hal itu terjadi Bukan siapa Kenapa terjadi lagi Padahal itu kan Sudah ada Limpawan dari Tahun-tahun sebelumnya Jadi seperti itu Jadi kalau Kita bicara ya Kita bilang Di luar sana Di luar sana masih banyak orang yang Tidak memahami Atau tidak mengerti Bagaimana Job cowok itu Ada di Hongkong Prosedur Prosedur job cowok itu Sebenarnya bagaimana Padahal sebenarnya Kalau menurut saya Di logika saja Namanya Mendapatkan job Ya Tapi ini case ya Kalau Kalau yang normal Normal Itu tidak ada biaya Kita ngelamar pekerjaan Kan gak ada biaya Yang normal loh ya Tapi kan banyak Orang fenomena hari ini Itu kan tidak normal Mendapatkan pekerjaan Money under table Apa semuanya Itu kan sesuatu yang Di luar kewajaran Tapi kalau saya tanya Kalian yang Beberapa tahun hidup di Hongkong Cari job di Hongkong Semuanya no Mojin kan Untuk PRTA ya Enggak cuman PRTA Pegawai Restoran Kayak apa semuanya Enggak di logika loh ya Kita bicara loh ya Kalau ataupun ada Itu prosentasenya kan dikit Kalau ataupun pakai duit Paling tidak Enggak Pekerjaan misalnya Lawmin Restoran Apapun Job vacancy Kan gak enak tulisannya Must pay Kan gak ada tuh Orang dateng interview Cocok ya selesai Iya tuh Nah ini kan kita bicarain Hongkong kan Pekerjaan di Hongkong kan Bahkan supir Supir KMB Ya kan Supir tren Apapun ya Job lowongan kan gak ada yang bayar Bener gak saya ngomong Jadi kalau untuk di Hongkong Sekali lagi ya Ini bedanya Saya gak mau membandingkan Tapi kan kita bicara di Hongkong Pekerjaan apapun Itu normalnya Tidak menggunakan biaya Gak ada Sogok-sogokan Sogok bujani Ngecat tutup Ngecat tutup Aku mulai aku Ada mbok Diana Tolong dihargai dia Dia kan sudah lama Dia kan jarene Walaupun mau kan gak apa-apa Walaupun udah lama Jadi kayak gitu ya Pekerjaan itu Tidak Tidak ada Sogok-sogokan Hongkong Kasarannya Cuman kalau memang Ada Dari Indonesia Yang menyatakan Harus membayar Berarti itu kan Memang Komisi Circle-nya dia Hanya orang-orangnya Dia yang mengantarkan Ke pekerjaan itu Ya makanya lebih berhati-hati Bukan tidak ada pekerjaan Untuk cowok loh ya Bukan tidak ada Ada Tapi jumlahnya Tidak semuanya Agent punya Langka Tertentu Langka Dan itu harus benar-benar Diverifikasi Si Dede kemarin bayar soalnya 28 juta 30 juta Ya untung Pekerjaannya ada Karena memang resmi dia masuk ke PT Ibu puluh Semua-sepatan Gak betah Ya Satu minggu Jadi Sekali lagi ya Daripada Uang kalian Kalian berikan Kantongin sendiri Berangkat Udah Tapi jangan tanya Pekerjaannya sama saya Oke Silahkan Apa yang mau komen-komen Yang mengularkan biaya Untuk training Itu yang untuk security Maksudnya security dong Di Hongkong Security Itu di Makau Kalau di Hongkong Saya belum pernah tahu Iya Kemarin kamu Oh Aku harus Jadi KTP dulu Kayak program Sertifikat 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 security Mbak Mungkin Menurut Mbak Pak Ijo Keseluk Kulkas Jadi Itu ada Trainingnya Ya bayar 350 Itu pun 350 Hongkong Dollar Sekitar Program Pelajar Training Training Tiga hari Kemarin aku Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu Ya Kita Kalau training Caregiver Itu kan Bukan Bayar Kalau kita Khusus Dari majikan Itu kan ada Program Dulu bosku Punya agensi Untuk Orang-orang Hongkong Oh Berarti Bosnya Diam Dulu Training security Jadi Seperti itu Gitu loh Buat teman-teman Semuanya Sekali lagi Daripada Dan daripada Kantongin sendiri Resiko Ya sudah Jadi Apa yoh Kembali lagi Dimana bahwa Eman gitu loh Naik duit Sak mono Dan Nah ini Aku gak mau Bicara terlalu panjang Sebenarnya Aku sudah Banyak data Dan info Tapi kalau Orangnya Enggak Orangnya Sendirinya Enggak ngomong Itu Aku Enggak bisa Berbicara Lebih banyak Karena memang Itu By design Jadi orang Berangkat Sampai disini Itu by design Jadi nanti Orang yang Sudah berangkat Suruh Ngirim Suruh Ngipuin lagi Orang berangkat lagi Minta lagi Minta lagi Jadi by design Nah Jadi di set up Jadi Terus Dan terus Dan terus Dan terus Itu makanya Terus terjadi Karena orang Orang yang Jadi korban Mencari korban Lain Akhirnya Seperti Kalian Mataram Berantai Nah Berantai Sampai 2000 Berapa Sampai sekarang Gak habis-habis Jadi Seperti itu Kan itu Kan itu Bukan hanya Ke Iming-iming Ke Negara Hongkong Aja Tapi saya Bilang Kalau kalian Ketempat Negara lain Juga Ada Kalau kalian Saya bilang Sekali lagi Kalau kalian Punya cukup Bukti Di daerah Mana Ayo kita Kebawa Ke kantor Polisi Kita laporan Kalau kalian Cukup berani Punya Bukti Tapi kalau Kalian Gak berani Yang merasa Terugikan Itu tidak Berani Berarti Yowes Kalian Bagian dari Mereka Aku mikirnya Gitu aja Karena Memang Bisa Benar Mas Andro Bayar 350 Untuk Beberapa kali Pertemuan Iya mbak Soalnya Saya ikut Dan gak Saya ambil Ijazanya Sampai sekarang Ijazanya Dapat Tapi harus Ditukar Di kantor Polisi Untuk Legacy Legacy Dari kantor Polisi Oke Baru Aku bisa Pegang Itu Karena memang Itu Berumur Tiga bulan Dari pelatihan Itu Polisi Baru Program Jadi Seperti itu Jadi Itu Banyak Dulu Yang Terlantar Itu Di Kos WB Sering Dan Memang Selalu Dibawa Ke Kos WB Supaya Mendapatkan Pertolongan Bisa Dari Teman-teman Bisa Langsung Ke KCRI Pinter Juga Yang Bawa Dibawa Ke Kos WB Kalau Dibawanya Ke Yunlong Ke Dunmun Ke Maonsang Kan Kasian Ngowah Masih Punya Rasa Belas Kasian Ditaruh Di Kos WB Dan Kenapa Harus Di Kos WB Kan Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kita Karena Kos WB Banyak Orang Banyak Anak KCRI Juga Deket Harapannya Dia Mungkin Dia Enggak Ngerti Enggak Opo Klopak Klopo Ternoh Enak KCRI Luar Biasa Kan Jadi Bukan Ada Bukan Gak Ada Maksud Di Kos WB Jadi Jadi Ternoh Kos WB Jadi KOWA KOWA Sebelum Kalian Nganterin Saya Sudah Tidur Kos WB Ternoh 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 Video Hei Kamu Kenapa Di Sini Cowok Gak Ada Yang Bila Gitu Eh Mas Andro Youtuber Ya Fotodok Laper Nggak Sisi Nggak Sisi Sambar Nggak Bisa Kalian Kepet 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 Sekarang Yuk Hei Ini Hasilnya Mantap Anda berhasil Ngeprank Kok Isul Ngeprank 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 Dewor Tidak Ngeprank Terima Tidak Ngeprank Ngeprank Komen Terus Yang terakhir Mbok Tanggal 26 Untuk Mei Jangan lupa Kita juga Libur lagi Teman-teman Karena Tanggal 26 Mei Adalah Hari 7 Yang lupa Dan Ngeprank Ngeprank Sebuah Fur복 Furlog poste buddha kok itu poste buddha jadi ulang tahunnya buddha teman-teman libur ya jangan rupaya ingatkan majikan biar tidak lupa nanti itu kan ada bintang Oh itu ada bintang biasanya kan ayah lelanya disitu dua tahun ini kita ada tambahan satu ya besok itu tanggal dua banyak 13 hari biasanya kan satu tahun 12 terus mulai dengan kemain sama tahun ini dan seterusnya itu setiap anwalif akan ada tambahan satu yaitu tanggal hari lahirnya buddha atau ulang tahunnya muda ulang tahun ya ulang tahun ya teman-teman diingatkan jika mungkin yang lupa ya kan 13 atau dibuka lagi yang lebor libur itu jadi harus libur kalau enggak libur boleh diganti boleh diganti hari lainnya tapi kalau teman-teman inginnya lembur monggel masing-masing tapi kalau teman-teman inginnya libur majikan tidak mengizinkan libur ya teman-teman itu tinggal pilih maunya bagaimana dibicarakan baik-baik lagi oke yang komen Mbak Paejo tetap nyimak jangan libur kata Mbak Nur Ida Yati Mbak Paejo keselek lembur Mbak Pati naik ketemu ngopi Mbak Yuli oh enggak mau ngopi iya Mbak Pati nggak pilih iya sedijak mau bojo gua Mbak Nur Hidayati udah dibokin jangan libur mbak sendiri di rumah mereka mau minat kecina loh ini bukti kalau kalian itu penting idaman idaman para majikan idaman para majikan jadi cece ya nih cece sampai percaya majikan nih ninggal cece dan ibunya di rumah di rumah dia pergi itu kepercayaan supaya Jau nggak pulang-pulang-pulang Hai bangun ya tapi kadang tak WA mulia aku besok mau pulang perangkat jam 6 pagi libur Jangan ditiru ya temen-temen ini jam 3 pulang ini jam 1 kita masih live disini bayangkan Jangan coba di rumah ini terlihat bahwa ini terlalu berbahaya Terlihat bahwa ini terlalu berbahaya Jangan coba di rumah ini terlalu berbahaya Siapa yang ngasih lobe-lobe itu? Ada yang ngasih kembang-kembang Seratus-seratus Ganteng satu Bisa? Budha tadi ya, itu wajib libur Tapi kembali ke diri masing-masing Negosiasinya sama majikan bagaimana Tapi secara peraturan Wajib dan harus libur Kalau enggak libur di hari itu Harus diganti hari lain Dan dalam hitungan satu bulan Sik, aku disuruh pulang jam 8 Tapi jam 7 kadang udah di rumah Mbak Paejo keselat kulkas The best Esok gak keselat kulkas Eh keselat semua Ini istimewa pokoknya Ngabdi mengabdi Kalau ada yang bilang sama Bisa diintermediate Tanpapun Ini kencang aku ke jam 7 Isok se... Cik podcast Podcast Padahal aku dewing kok yang terlok Guys Wis 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 Karena saya udah ngantuk sekali Untuk teman-teman semuanya Wis Pokoknya selalu waspada Jaga kesehatan Jaga kesehatan Jaga ucapan Jaga pandangan mata Jaga jempol Jaga pendengaran Ya kan biasanya gini ya Musim panas kan Biasanya sangat mudah Rada terkarukan Karena ini ada Fenomena berita yang gak terkarukan Gimana kalau teman-teman itu Agar tidak jadi radang tangan Radang hati pikiran dan segalanya Akhirnya kan meradang-radang semua Akhirnya menimbulkan penyakit baru kan Yoi Penyakit yang tidak terlihat maksudnya Dinyatakan Yoi Amadelemu itu kan gak terlihat Weh itu bisa dibahas yoi Itu penyakit itu Yoi Yoi Kan itu radang hati radang tangan Mbak Munawaro live Live tengah malam Iya Mbak Ini dipasin sama teman-teman Sudah mau menjelang mau tidur Soalnya dia habis makan Kembang kantil Oh iii Nertinya Harusnya live nya selepas jam 12 Mbak Mbak Pajuk Nenekku sering ngasih duit Kapan ngopi Mbak Kasih duit aku gak dicak ngopi Mbak Paiti Thea good night semua Terima kasih sudah nyima Mbak Munawaro milen good night Selamat beristirahat Oke Weh sedang closing statement Jangan ditutup Oke Terima kasih semuanya sudah menonton Kami bertiga Yulili dan Azumi dan Tandro Jabrik Sampai jumpa Selamat beristirahat Jangan lupa jaga kesehatan nya Jangan lupa set alarm nya Besok pagi Kalau bangun ini kan sudah pagi Beda Telat Terus majikan Mwamuk ngamuk gitu ya Set alarm gitu aja Mbak Pajukis Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax